Intro Utusan Israel berteriak kesal ke diplomat 16 negara Eropa Sebuah pertemuan baru-baru ini antara pejabat senior kementerian luar negeri Israel Aliza Bin Non dengan sekelompok diplomat dan duta besar dari 16 negara Eropa dengan cepat memburuk Dia membuat pertemuan menjadi tidak nyaman karena berteriak kepada tamu pertemuan Menurut laporan kantor berita Wala, peristiwa yang terjadi dua pekan lalu ini bermula ketika delegasi Eropa tiba di kementerian luar negeri Israel untuk pertemuan rutin guna membahas situasi di tepi barat Para diplomat Eropa meningkatkan kekhawatiran mengenai meningkatnya kekerasan pemukim yang menargetkan warga Palestina Para diplomat Eropa juga menggunakan kesempatan itu untuk mengajukan keberatan terhadap rencana pembangunan pemukiman dan masalah lainnya Mereka menyatakan keprihatinan atas kemajuan konstruksi Israel di daerah E-1 yang kontroversial antara Yerusalem dan pemukiman Ma'al Adumim serta rencana kontroversial Israel untuk membangun di lingkungan Gifat Hamatos di Yerusalem Timur Bergejolak, Menteri Pertahanan Israel sebut Kim Jong-un gila, Korea Utara bersedia musnahkan Israel dengan buklir Setelah pemimpin Korea Utara disebut sebagai orang gila oleh Menteri Pertahanan Israel Pyongyang menanggapinya melalui sebuah pernyataan dari kantor berita pusat Korea KCNA yang dikelola negara itu Komentar sembrono dari Menteri Pertahanan Israel adalah perilaku kotor dan jahat dan tantangan berat bagi DPRK atau Republik Rakyat Demokratik Korea Menurut KCNA seperti dikutip dari Sputnik News Pyongyang dalam tanggapannya juga menyebut Israel sebagai ancaman bagi perdamaian dunia karena memiliki senjata nuklir namun menolak untuk mengakuinya Sebelumnya Menteri Pertahanan Israel yang menyebut pemimpin Korea Utara Kim Jong-un gila dan radikal membuat Pyongyang naik hitam Lieberman membuat pernyataan itu sekaligus mencelah komitmen Amerika Serikat untuk mengatasi ancaman global yang dilakukan oleh senjata nuklir Korea Utara Pasannya hal itu akan menyebabkan Washington mengalihkan sumber keamanan dari pertahanan Israel Ini adalah cara sinis untuk melepaskan diri dari kecaman dan kutukan dunia sebagai pengacau kedamaian di Timur Tengah Pejajah wilayah Arab dan pelaku kejahatan terhadap kemerusiaan bunyi kantor berita Korea Utara Pyongyang dengan tajam mengamati bahwa Israel adalah satu-satunya negara di Timur Tengah yang secara ilegal memiliki senjata nuklir Dalam menyatakan bahwa Israel melalui suara Lieberman telah melukai martabat kepemimpinan tertinggi Pyongyang Memperingatkan bahwa Jerusalem akan mendapatkan apa yang oleh KCNA sebut sebagai hukuman tanpa ampun seribu kali lipat Jerusalem harus berpikir dua kali mengenai konsekuensi yang harus dikeluarkan oleh kampanye kotor melawan di BRK untuk menutupi kejahatan pendudukan wilayah Arab dan mengganggu proses ramaian di Timur Tengah Ancam KCNA Gempar fakta terbaru soal Saddam Hussein Terungkap laporan Saddam Hussein sembunyi di lubang direkayasa oleh Pentagon Laporan pasukan Amerika Serikat merangkap mata presiden Irak Saddam Hussein saat dia bersembunyi di lubang bawah tanah itu hanyalah bohong belaka yang direkayasa Pentagon Pengakuan itu diungkapkan seorang penerjemah Irak yang bekerja dengan militer Amerika Serikat pada saat itu kepada Sputnik Setelah penangkapannya situasinya dibuat sedemikian rupa sehingga pemerintah Amerika yang dipimpin oleh Bush bisa keluar tanpa cedera sehingga kualis yang dibuat melawan Irak tidak akan dikalahkan sehingga otoritas Amerika Serikat tidak akan menderita karena serangan ke Irak dengan dalih memiliki senjata pemusnah masal dan ancaman bagi perdamaian Ungkap penerjemah itu diransir sebut ini Penerjemah itu juga menekankan bahwa dia ingin dunia tahu bahwa Saddam Hussein ada di dalam ruangan kemungkinan besar sedang sholat saat dia mengenakan jubah tradisional Arab yang disebut Disdashah Penerjemah itu menegaskan keterangan bahwa dia meringkuk di dalam lubang pada saat penangkapannya itu Hanyalah dibuat-buat Aw hoax Hussein tidak akan bisa masuk ke dalam terowongan karena terlalu sempit dan Presiden sudah lemah pada saat itu papar penerjemah itu Saya pakai rompi anti peluru Saya lepas dan bisa saya paksa masuk ke lubang Saya juga bisa keluar dengan susah payah Ya ada lubang tapi informasi Presiden ditangkap disana Saya beritahu Anda Dia ada di dalam ruangan Dia ditangkap di dalam ruangan Ujar penerjemah itu menekankan Itu adalah ruang biasa tanpa sarana komunikasi Hanya berisi lemari pakaian, dua tempat tidur, radio, perkan suara, TV kecil Beberapa pakaian dan sepatu papar penerjemah itu Penerjemah itu juga mencatat bahwa pasukan Amerika Serikat yang menangkap Hussein mengeluarkan setidaknya 17 kotak berisi uang jutaan dolar dari rumah tanpa dia bersembunyi Ada kandang ternak 300 meter di seberang ruangan tempat tinggal Presiden Ini berdasarkan perkataan seorang tentara karena saya dilarang mendekati kandang Karena peningkatan pengamanan Dia mengatakan bahwa 17 besar peti ditemukan di kandang ternak Karena sangat besar dan berisi dolar Diperkirakan beberapa juta Ada juga mas batangah dan perhiasan Tetapi di kotak terpisah di sebelah Hussein Ungkap penerjemah yang tidak mau disebut namanya itu Peti-peti itu dibawa pergi ke arah yang tidak diketahui oleh unit yang menyerbu rumah Hussein Dan orang-orang Irak tidak tahu dimana mereka dibawa Atau jumlah pastinya atau dimana semua uang itu akhirnya berakhir Menyusul penangkapan Hussein pada 13 Desember Pentagon mengklaim mantan Presiden Irak itu ditemukan bersembunyi di lubang sedalam 8 kaki di bawah peternakan Kenyataannya Hussein berada di satu ruangan peresat penangkapannya Tidak sadarkan diri dan tidak mengerti apa yang dia katakan atau apa yang terjadi Papar penerjemah yang tidak ingin disebutkan namanya karena alasan keamanan Sementara itu diberitakan jika anak Sadam Hussein, peragat Sadam Hussein Akan turun ke dunia politik untuk meneruskan perjuangan sang ayah yaitu Sadam Hussein Benarkah demikian?